Intro Dua kubu antara yang mendukung KPU dengan yang berseberangan dengan KPU nyaris bentrok di Medan, Sumatera Utara, tepatnya di depan kantor bawah selu Sumatera Utara di jalan Tengku Amir Hamsah, Medan. Ribuan masa aliansi masyarakat Sumatera Utara yang mendukung kinerja kerja KPU yang dinilai sudah bekerja dengan transparan dan baik. Masa mendukung KPU Sumatera Utara dan menunggu hasil KPU siapapun pemenang Pilpres nanti agar berjalan dengan damai. Untuk mengantisipasi kedua masa yang nyaris bentrok, polisian resort Kota Medan melakukan pengamanan yang kata terhadap kedua masa yang hadir. Terlihat Kapol Restabes Medan, Kombes Pol, Dadang Hartanto memberikan himbawan agar kedua kubu saling menahan diri serta tidak terpancing provokasi yang dapat menimbulkan keributan satu sama lainnya. Ini dari gerakan masyarakat anti makar, anti people power. Kami menolak tindakan-tindakan kelompok tertentu yang ingin menekan dan menbesar KPU seolah-olah KPU tidak jujur, seolah-olah KPU tidak berintegritas. Saya tahu kami penyelenggara KPU menjalankan tugasnya independen dan tidak pro kepada pihak manapun. Maka untuk itu kita harus sama-sama menunggu keputusan KPU. Jangan coba-coba menekan KPU dan apalagi mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Itu kehadiran kita seluruh warga Kota Medan ini. Ini berdalam untuk dukungan? Dukungan. Kita mendukung KPU. Jangan takut laksanakan tugasmu. Jangan takut laksanakan semua prosedur sesuai undang-undang. Jangan mau ditekan oleh pihak manapun. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Triberata TV. Salam Triberata. Jangan laksanakan.